Intro Halo pemirsa Sri Jena Kita masuk kembali lagi Walaupun ini udah segmen terakhir Aku lagi sepatu Belum cak Memang masih cak itu lah sepatu kakak Tadi kita kan sudah dari segmen 1 Kita ngobrol itu serunya sama mbak Wi Bermanfaat juga Kita tahu inspirasi nih Apalagi khususnya untuk Dian kan Kalau kakak udah pengen juga berinspirasi Banyak nih Harusnya kakak malu Ini cewek loh Jadi kan Emang kejuannya itu Kan memang kan kakak juga menguasai Kan uang tuh banyak kak Menguasainya ada yang dia bisa Ada yang dia udah bisa Kau rompek Jadi mbak ini Singkat gue dari mbak Mungkin ada yang disampaikan sama Anak-anak muda sekarang tuh Apa yang harus lebih ditingkatkan Atau memang harus Lebih menggali potensi lagi Agar bisa meraih prestasi Ya memang untuk teman-teman Milenial terutama ya Yang lagi pada masa-masa labil nih sekarang nih Yang pasti Saya dari tadi bilang bahwa kita harus fokus Biasanya Masa-masa fokus itu Kalau hasil Hasil survei itu ada sekitar Usia Menjelang-menjelang 30 Nah Itu bisa jadi pelajaran Jadi kalau mau cepat Lompatannya Dari masa 20-an Udah mulai belajar untuk fokus Nah kemudian untuk teman-teman perempuan Seluruh Sumatera Selatan Khususnya Indonesia pada umumnya Itu saya lebih pengen mengajak Bahwa Teman-teman perempuan ini Harus juga bisa Men-support Sesama perempuan Kebanyakan kita lemah Untuk urusan Saling support Justru Sebaliknya Nah itu coba di Ayo sama-sama Kita bareng-bareng Kita saling support Sesama perempuan Kita tahu Oh ini ada Ada cewek juga Ya perempuan Yang bisa berprestasi Bisa apa Kita dukung Dan kita support Dan kita jaga Sama-sama gitu Karena kan kita tahu Di luar sana Juga banyak terjadi Hal-hal yang Kurang menguntungkan Bagi perempuan Nah ini Waktunya kita support Itu pesan saya Buat teman-teman milenial Dan perempuan Kalau yang Bapak-bapak Udah bisa jaga diri Masing-masing Iya Jadi emang bener ya Kak Tambahwit Tadi kan kita memang Harus mengoptimalkan juga Harus fokus Dia jadi kayak Terpikir kira-kira Dia harus ngapain Bukan dong Mungkin kan Kalau Mbak Uy Kan di olahraga Dia juga suka olahraga Suka Suka nonton bola Nonton Nonton Nggak Suka sama olahraga Kan tertarik Ke bidang olahraga Itu banyak Kalau itu Kalau olahraga Seneng lo berenang Berenang Adem Berenang gimana Biasanya Kalau Mbak Uy Kan di bidang olahraga Mungkin Dian kan ada beberapa Bidang yang pengen Dian fokusin juga Nanti siapa tau Bisa kayak Mbak Uy Bahkan Berprestasinya Bukan hanya di nasional Tapi internasional Dan kelihatan Mbak Uy Auranya positif Kalau ini yang jadi Ngambil kesimpulannya Segala sesuatu Yang positif Dari tindakan Dari perkataan Dari perilaku kita Yang positif Itu akan kembali Ke diri kita sendiri Bener Menginspirasi sekali Oh tebalik Kebaling Orang-orang Tengah kami aku Kalau tentunya tebisa Biasanya masuk Di segmen Tiko Sudah Mbak Kalau untuk Ini Mbak Harapan ke depan Untuk perbasis Sama Yespa Sendiri Mbak Caman Mbak Harapan saya Semua Tentulah Bisa berprestasi Tapi memang Kayak hari ini Tahun 2020 ini Bukan masa yang mudah Tetapi memang Kita harus kerja keras Kerja keras Tapi Saya sebetulnya Bersyukur Dengan kondisi-kondisi Seperti ini Membuat kita tuh Lebih berpikir kreatif Yang tadinya Kita cuman monoton Latihan bareng Sekarang jadi kita Kepikir untuk Latihan secara virtual Berbagi secara virtual Bahkan teman-teman Dari NBA Dari mana Siap ngeluangin waktunya Untuk berbagi virtual Dengan pemain-pemain basket Di nasional Itu luar biasa Begitu juga Terjadi pada e-sport Kalau e-sport Beda lagi Dengan musim pandemi Gini mereka jadi Banyak waktu di rumah Dan punya banyak waktu Untuk main game Nah ini Sebaliknya Justru dia malah Tumbuh kembang Bahkan banyak cabang-cabang Olahraga Yang mengalihkan Olahraganya Selama pandemi Ke olahraga E-sport Saya bilang tadi Seperti formula one Di basket Dan lain-lain Juga main e-sportnya Itu harapan saya Nanti akan bermunculan Atlet-atlet yang luar biasa Berprestasi Tapi juga kreatif Atlet-atlet yang menginspirasi Teman-teman yang lain Dan juga atlet-atlet yang Nggak melulu Soal olahraga aja Tapi juga banyak hal-hal lain Yang bisa membuat dia Jadi lebih Tetap di dunia olahraga Tapi lebih Bermanfaat Gitu Tuh Oh Biasa Nangget Oh iya Tidak itu nian Aku nggak nanggeti Sengaja Jadi kau pengen aja Cain Mbak Dewi Pengen nggak kalau jadi Cain Mbak Dewi Pengen lah Kan sangat menginspirasi Kayak kan tadi Dia ngeri kan auranya positif Benar deh Tinggal harus fokus Itu langsung Sudah 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 Habis kak Habis Buat ya Mungkin dari Mbak Dewi Ada yang Biar bisa Menyemangati Agik kan Siapa tau kan Ong yang nonton ini Eh bikin status Bye Saya tuh quotesnya Quotes-quotes yang umum Tapi memang ini Orang tua dulu Ngajarin Orang tua dulu bilang Bahwa ini udah umum Semua udah tau Tapi Kebetulan yang satu ini Saya jadiin landasan aja Kayak Seperti Dimana Kita berdiri Disitu langit Dijunjung Jadi dimanapun kita Kita tuh bisa membawa Nama baik Organisasi yang kita Pimpin Kemudian juga Kita bisa membawa Nama baik Sekumpulan Sekelompok Teman-teman Apapun namanya Organisasi kah Apa Asosiasi Atau apapun Menjadi lebih baik Jadi Saya pikir itu Jadi salah satu Landasan saya Berteman Berorganisasi Dan apapun Seperti hari ini Saya dengan Sriwijaya TV Saya berharapnya Sriwijaya TV Jadi lebih Lebih dikenal Anak-anak basket Dan anak-anak gamer Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah itu mbak Pokoknya aku Makasih banyak mbak Sudah menginspirasi kami mbak Sudah datang di acara Sujian Now Mungkin ada banyak Hal-hal yang Sudah Segala besok itu Bicarakan mbak Waktunya ini Waduh Gila Terima kasih Hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya Terima kasih